Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa di channel NONW Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang Dan pada kesempatan kali ini channel NONW akan mengedukasi dengan judul Kisah mayat yang hidup kembali dari korban pesukihan Yaitu kisahnya Pak Suma Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya Oke teman-teman kita akan menyambung langsung masuk ke ceritanya Nama dan lokasi saya samarkan Jadi seperti ini kisahnya Pak Suma Pak Suma itu jadi punya anak dua cewek yang satu cowok Dan Pak Suma memiliki hutang yang sangat banyak sana sini Yang Pak Suma ceritakan sama saya Dari warung-warung kecil sampai ke warung-warung besar Yang dihutangi sama Pak Suma Nah akhirnya Pak Suma karena saking bingungnya Bagaimana cara untuk mencari uang Nah akhirnya Pak Suma pun bekerja di salah satu di pertanian Salah satunya curagan sawah yang sangat melimpah Akhirnya Pak Suma menemukan kerjaan Dan bekerja di rumahnya Pak Andri Nah bekerja di rumahnya Pak Andri itu Sekitar satu bulan di rumahnya Pak Andri Nah tapi Pak Suma ini itu mempunyai virasat-virasat yang sangat aneh Yang tak bisa dibayarkan oleh Pak Suma Nah Pak Suma itu meminta gaji dari Pak Andri Bosnya curagan sawah itu Pak Suma pulang Dan setelah Pak Suma pulang itu Sebelumnya pulang itu Pak Suma dikasih uang Yang bukan dari hasil kerja payahnya Pak Suma Tapi Pak Suma itu dikasih uang Gaji yang satu bulan dibayar Rp3.500.000 Dan yang anehnya itu bonusnya itu Melebihi dari hasil kerjanya Pak Suma itu dikasih uangnya itu Yang hasil dari kerjanya sendiri Rp3.500.000 Dan bonusnya itu Rp4.000.000 Itu bonus yang Pak Andri berikan kepada Pak Suma Nah setelah Pak Suma itu pulang ke rumahnya sendiri Pak Suma itu ada yang berubah dari tubuhnya Pak Suma Tadinya Pak Suma itu ya biasa-biasa saja Akhirnya Pak Suma itu Akhirnya Pak Suma itu karena sudah membawa uang banyak Akhirnya menenai hasil hutang-hutang yang istrinya dulu pernah hutang Sama warung-warung terdekat ataupun warung yang sudah istrinya hutangi Warung-warung itu pun lunas Pak Suma itu kaget dengan apa yang Pak Suma rasakan Setelah Pak Suma itu tinggal di rumahnya sendiri sampai satu minggu Ada keanehan oleh Pak Suma Dari dalam tubuhnya Pak Suma itu Setiap kali tidur itu mimpi yang sangat aneh Terus berdatangan setiap malam Tidak lain lagi itu Pak Andri datang Tidak lain lagi itu Pak Andri datang Warawiri-warawiri Pak Andri itu Mengajak Pak Suma memasuki gua yang sangat gelap Dan Pak Suma itu tidak mau Cuman Pak Suma itu ditarik-tarik Disuruh mengikuti Pak Andri memasuki gua yang tidak pernah Pak Suma Masuki di situ Nah akhirnya Pak Suma itu bangun dari tidurnya Menceritakan kepada istrinya Cuman istrinya pun masih kebingungan Kenapa mimpi yang sama berulang-ulang setiap malam Pas di malam Jumat Liwon itu Pak Suma mimpi lagi di waktu jam 12 malam Pak Suma bertemu lagi Mimpi bertemu lagi Ketemu sama Pak Andri Dibawa masuk ke lokasi gua yang Pak Suma yang belum pernah melihat gua itu Tiba-tiba Pak Andri itu menarik Pak Suma masuk ke dalam gua Nah setelah masuk ke dalam gua Istrinya Pak Suma mencoba membangunkan Pak Suma Ternyata Pak Suma itu ternyata sudah kehilangan nyawanya sendiri Karena tadi dikasih bonus yang tidak sekira Itu Pak Andri memberikan bonus yang melebihi dari kerjanya sendiri Nah setelah Pak Suma meninggal dunia Kemudianlah dimandikan Dipocong dan kemudian diantarkan ke tempat makamnya Pak Suma Disitu sudah berame-rame teman-teman Berame-rame bahwa Pak Suma itu memang meninggal Dan akhirnya Pak Suma dibawa ke tempat makam Sudah dipikul digotong sama Sanak saudaranya Pak Suma diantar ke kuburan Nah tapi ada keanehannya itu Makanya saya ceritakan Ada mayat yang bisa hidup kembali karena korban Pesukihan Pak Suma itu hidup waktu diangkat Hampir mau dimasukkan ke lubang Pemakaman itu Dan Pak Suma bangun dari tidurnya Dari maksudnya Pak Suma itu bangun dari pemocongannya itu Nah yang mengangkat Pak Suma ini Kaget Pak Suma akhirnya jatuh ke lubangnya Karena hidup Nah akhirnya warga yang mengantarkan ke kuburan Dan bahkan orang yang mengambil mayat Pak Suma Itu lari terbirit-birit Ketakutan karena mayat Pak Suma itu hidup kembali Dan akhirnya Pak Suma pun merasa bingung Loh kok saya dipocong Loh kok saya jadi orang meninggal Maksudnya ini apa Itu kata Pak Suma Pak Suma itu sangat terheran-heran Dengan badannya sendiri Dengan tubuhnya sendiri Kenapa saya sudah meninggal Bahkan saya sampai dibuatkan lubang Untuk Saya ditanam Itu katanya Pak Suma Seperti itu Dan akhirnya Pak Suma Kembali dengan kain kafan Untuk menutupi kemaluannya Masuk ke rumahnya sendiri Bahkan sampai anak dan istrinya pun Bukannya Suami ataupun bapaknya Anak-anak itu pulang bukannya Suami justru Kabur ketakutan Karena apa Hidup lagi Itu mayat memang sudah Benar-benar sudah Dimandikan Sudah Dipocong Sudah diantar Ke tempat kuburannya Tapi kenapa hidup lagi Pak Suma itu Ganti baju Seperti Pakaian biasa Nah itu Ditanya-tanya Sama warga sekitar Yang ber Duyun-duyun Beruntun-runtun Memasuki Rumahnya Pak Suma Karena Pak Suma Jadi mayat Hidup kembali Itu maksudnya Apa Nah Akhirnya Pak Suma Menceritakan Saya itu Malam Jumat Gliwon Tidur Di waktu Jam sembilan Malam Akhirnya saya Sampai Jam dua belas Kemungkinan Kata Pak Suma Itu kemungkinan Sampai jam dua belas Saya bermimpi Bertemu Sama Pak Andri Yang warna wiri Menjumpai saya Dan akhirnya Saya ditarik-tarik Memasuki Ke goa Yang Gelap Sekali Dan tidak tahu Isinya pun Kedalamannya pun Isinya apa Akhirnya Pak Suma Mengikuti Kemauannya Pak Andri Memasuk-masuk-masuk-masuk-masuk-masuk Giliran setelah Masuk Di Akhiran Goa itu Ternyata Disitu Melihat Orang-orang Yang disitu Itu Lagi pada Kerja Melihat orang Banyak sekali lagi Pada kerja Ada yang Memikul-mekul Ada yang Mencakul-cakul Ada yang Membawain Kayu Ada yang Membawain Tanah Ada yang Membawain Pasir Pokoknya Intinya disitu Itu hanya Melihat Orang kerja Semua Disitu Di goa Pertama itu Pak Suma itu Tidak melihat Apa-apa Semuanya itu Dari awal pintu Sampai Ketengah-tengah Itu semuanya Gelap Sama sekali Tidak ada penerangan Dan setelah Sampai Ketempat Yang Pak Andri Tarik Disitu Itu Ternyata Banyak Sekali Orang-orang Yang sedang Bekerja Tanpa Ada jidah Disitu Nah Akhirnya Pak Andri Itu Pulang Tidak Mengajak Pak Suma Itu Dan Pak Suma Berniat Untuk lari Dari Situ Mengejar Pak Andri Tapi Pak Suma Itu Sama Sekali Tidak Boleh Sama Orang Disitu Katanya Itu Ada Orang Membawa Tombak Jenis Tombak Disitu Khusus Penjaga Ruangan Ada Dua Orang Yang Menutup Pintunya Pake Tombak Seperti Ini Dan Pak Suma Akhirnya Tidak Boleh Keluar Dari Situ Nah Setelah Tidak Boleh Keluar Dari Situ Pak Suma Itu Melihat Arah Kanan Arah Kiri Arah Depan Itu Semuanya Orang Kerja Semuanya Tidak Ada Orang Yang Disitu Sedang Berdiri Tegak Melihat Ini Melihat Itu Tidak Disitu Semuanya Orang Kerja Semuanya Dan Pak Suma Pun Tidak Tau Kerjanya Itu Buat Apa Membangun Apa Ataupun Sedang Membangun Jembatan Atau Membangun Ini Atau Membangun Itu Belah Sama Sekali Tidak Kelihatan Apa Yang Sedang Dikerjakan Padahal Disitu Membawain Kayu Pasir Tanah Batu Itu Dibawain Tapi Entah Tidak Tau Kemana Barang Barang Yang Dibawa Sama Orang Orang Yang Kerja Disitu Tidak Kelihatan Apa Yang Sedang Dibikin Nah Akhirnya Setelah Itu Pak Suma Terbangun Dari Mimpinya Nah Setelah Terbangun Dari Mimpinya Ternyata Pak Suma Itu Posisinya Pak Suma Itu Sudah Dipocong Yang Saya Tadi Ceritakan Pak Suma Hampir Masuk Ke Tempat Makam Pak Suma Hidup Kembali Nah Itu Karena Kemungkinan Besar Ya Kemungkinan Karena Pak Suma Itu Memang Belum Bisa Ditakdirkan Untuk Dijadikan Tumbal Oleh Pak Andri Nah Akhirnya Pak Suma Yang Dari Jilacat Itu Menceritakan Tentang Apa yang Pak Suma Alami Kepada Saya Dan Pak Suma Ditanya-tanya Sama warga Seperti itu Akhirnya Pak Suma Menjelaskan Bahwa Yang Pak Suma Alami Di Di Alam Goibnya Pak Suma Itu Seperti Itu Melihat Orang-orang Yang sedang Bekerja Tanpa Ada Jidak Disitu Nah Akhirnya Pak Suma Pun Mengingatkan Kepada Orang-orang Disitu Yang Pernah Mencoba Mencari Pesukihan Dimanapun Ataupun Di lokasi Manapun Itu Mengingatkan Hati-hatilah Kalian Semuanya Warga-warga Ataupun Sanak Saudaraku Jangan Pernah Mencoba Untuk Melakukan Besukihan Karena Yang Saya Tahu Yang Saya Alami Yang Saya Hampir Meninggal Karena Diajak Pak Andri Memasuki Alam Yang Saya Tidak Pernah Masuki Itu Saya Hampir Jadi Korbannya Nah Jadi Seperti Itu Yang Pak Suma Alami Buat Para Teman-teman Ambillah Dari Video Ini Yang Positif Yang Negatif Buang Ambillah Yang Berguna Yang Tidak Berguna Buang Semoga Dari Video Ini Berguna Dan Bermanfaat Dan Channel Ini Semakin Maju Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak